Isu sustainability atau kelestarian lingkungan erat kaitannya dengan kehidupan generasi muda. Maka dari itu, anak muda saat ini perlu diberi pemahaman untuk menjaga lingkungan. Sama halnya dengan kelapa sawit. Kelapa sawit bukanlah produk setengah-setengah yang tersedia sejak pagi hingga malam, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hari ini kita ada di Kampus Trisakti. Dalam acara Green Fest with Apical, di mana acara ini kami bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga edukasi kepada civitas akademika Kampus Trisakti dan juga generasi muda Indonesia pada umumnya, agar pentingnya kelestarian lingkungan dengan cara mendukung dan juga menggunakan produk-produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Kita ingin juga memperkenalkan bahwa Apical Group itu juga mengelola dan lini bisnisnya itu secara sustainable dan menghasilkan produk-produk yang sustainable dan ramah lingkungan. Di Apical sendiri kita itu mencakup tiga tanggung jawab. Yang pertama pelestarian lingkungan, kemudian juga keadilan sosial, dan selanjutnya adalah keberlanjutan ekonomi. Terciptanya perekonomian baik, lingkungan yang terjaga, dan kesejahteraan yang meningkat. Pump oil ini kan ada banyak turunannya. Mungkin kalau kita bisa gambarkan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada faktor-faktor produk dari pump oilnya. Karena itu memang produk-produk yang sustainable, pump oil sustainable ke depannya, saya kira bisa terus berkembang dan harus didukung. Apical terjasama dengan Trisabti sangat bagus sekali. Karena kita melihat bahwa anak muda ini akan menjadi kelopor perubahan. Jadi dimulai dengan anak muda untuk mulai aware terhadap konsumsi terutama minyak sawit yang berkelanjutan. Apical adalah salah satu member RSBO dari awal, sudah hampir 20 tahun. Dan event semacam ini sangat bagus sekali untuk mulai menyadarkan masyarakat secara umum. Dan kalangan muda, mahasiswa, menjadi pelopor sustainability tadi. Terutama kalau kita melihat adalah sebagai konsumen. Konsumen dari produk yang berkelanjutan. Jadi RSBO kami sudah membuat standar, Apical sudah memproduksi. Kita akan mulai bekerja di market. Di market, di anak muda, di mahasiswa, supaya mulai mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi secara berkelanjutan. Kita juga masuk ke kampus begini untuk memberi informasi yang lebih jelas lagi. Sehingga kita lebih memberikan informasi ke masyarakat. Ini loh ada barang yang memang sebuah diproduksi secara berkelanjutan. Dan perusahaan seperti Apical itu sudah mempunyai kemampuan untuk menunjukkan keterlacakan dari minyak sawit yang mereka jual ke Erogar. Kapal sawit itu bukan produk setengah-setengah. Dia ada dari pagi sampai tidur. Nah itu kebanyakan anak muda pasti pakai. Nah jadi artinya kalau mereka sudah mulai sadar, terus mulai berganti menggunakan yang berkelanjutan, itu akan punya dampak yang signifikan terkait dengan perubahan produk yang ada di Indonesia. Kita jangan pernah nyalain kelapa sawitnya ya, karena kelapa sawit Jep Tantuan. Yang harus kita perbaiki adalah peran dari multi pihak. Artinya pemerintah saja tidak cukup. Tapi di sini harus ada private sector, mitra pembangunan atau LSM, juga harus ada end consumer-nya. Jadi benar-benar kita harus punya satu ekosistem yang holistik. Nah itu harus punya kekuatan bersama gitu. Nah sekarang yang paling penting adalah di antara mereka, di perusahaan-perusahaan besar ini, mereka sudah punya komitmen untuk mendukung dan membangun smallholder atau petani swadaya. Nah ini penting gitu. Jadi si perusahaan itu sudah benar-benar membantu itu. Nah itu sebuah ekosistem yang bagus menurut saya. Minyak goreng, lotion buat perempuan-perempuan. Terus kalau kendaraan sudah pasti ada biodiesel, sudah pasti. Margarin, newspaper, sorry koran. Itu sudah semuanya minyak sawit sih sebenarnya. Pasta gigi, sabun. Cuma tinggal bagaimana produk itu jadi assistant saja. Tantangan lainnya dalam mengedukasi anak muda tentang produk sawit berkelanjutan, kendati kesadaran sudah tinggi, namun tidak tahu barang mana yang diproduksi secara berkelanjutan dan tidak. Salam berkelanjutan, selamat hari kelapa sawit nasional. Salam berkelanjutan, selamat hari sawit nasional. Salam berkelanjutan, selamat hari kelapa sawit nasional. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati. Terima kasih.